Oke, soal yang terakhir, nomor 10 dari kelompok kemampuan dasar. Jika bilangan asli X sehingga X kuadrat tambah 110X adalah bilangan pangkat 3 dari suatu bilangan prima, maka nilai X adalah titik-titik. Kita misalkan dulu ya. Misal, bilangan prima itu sama dengan P. Berarti bentuknya akan menjadi X pangkat 2 ditambah 110X itu haruslah merupakan P pangkat 3. Bilangan prima pangkat 3. Nah, X pangkat 2 tambah 110X bisa kita keluarkan X-nya, kita faktorkan. Berarti X tambah 110. Nah, ini sama dengan P pangkat 3. Nah, kita tahu ya faktor dari P pangkat 3 itu ada 4 ya. Yaitu 1, P, P kuadrat, dan P pangkat 3. Nah, kita bisa ngambil perkalian yang menghasilkan P pangkat 3 ya. Yaitu 1 dengan P pangkat 3 atau P dengan P pangkat 2. Untuk diwakilkan oleh X dan X tambah 110. Nah, kalau kita ngambil yang pertama ya. Ini kan bisa bolak-balik ya. Kita coba. Kalau X-nya 1, berarti X tambah 110-nya P pangkat 3. Berarti 111 jelas bukan bilangan prima ya. Berarti harusnya ini sudah gagal ya. Kalau dibalik, X tambah 110-nya 1 berarti X-nya negatif. Nah, sedangkan kita itu bilangan asli. Berarti ini kita gagal nih ya. Tapi kalau kalian mau coba, silakan pasangan 1 dan P pangkat 3 itu sudah gagal. Ini sudah gagal. Jadi, saya tinggal coba P dengan P pangkat 2. Jadi, misal. Bukan misal ya. Tapi untuk kasus pertama. Nanti kalau gagal kita balik. Kalau berhasil, ya selesai. X sama dengan kita ambil X-nya itu adalah P ya. Maka, X tambah 110 itu sama dengan P pangkat 2. Ya, supaya kalau dikalikan menghasilkan P pangkat 3. Nah, karena X sama dengan P, maka X ini bisa saya ganti jadi P ya. Jadi, saya masukkan ke sini. Berarti P tambah 110 sama dengan P pangkat 2. Bentuk kuadrat ya. Berarti P kuadrat kurang P kurang 110 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan. P min 11 dikalikan P tambah 10 sama dengan 0. P yang memenuhi adalah P sama dengan 11. Atau P sama dengan min 10. Ini jelas tidak memenuhi ya. Karena P itu bilangan prima. Jadi, yang jawabannya adalah P sama dengan 11. Karena P sama dengan 11, maka X sama dengan 11. Kita sudah dapat nih selesai yang dicari X. Nah, bagaimana kalau bentuk yang kedua? Ya, harusnya tidak memenuhi ya. Tapi silakan kamu coba. Misalnya X-nya adalah P kuadrat, maka X tambah 110-nya adalah P. Ya, silakan dicoba. Di sini kanan yang ditanyakan adalah X dan kita sudah dapatkan X adalah 11. Oke, selesai 10 soal untuk kemampuan dasar. Selamat menikmati. Terima kasih.